Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh It's about reading and writing Learning English with Miss Kurnia is fun and cool Okay, let's reopen our program by reciting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Now, before we jump into our purpose learning Let's prepare your English book, your notebook, and your stationery Are you ready for study? Yes! Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi kali ini dengan sesi reading Reading adalah membaca Namun sebelum ibu jelaskan lebih lanjut mengenai teks bacaan Silahkan dibuka buku paketnya halaman 23 dan 24 Sudah? Oke Jika sudah, coba lihat paragraf yang pertama Ibu akan baca, kemudian terjemahkan, kemudian kalian memahami maksud daripada paragraf tersebut Number one This is Mr. Rahman Saleh He is a headmaster He works at SD Johar Baru This is Mr. Rahman Saleh Ini adalah Bapak Rahman Saleh He is a headmaster Dia adalah seorang kepala sekolah He works at SD Johar Baru Dia bekerja di SD Johar Baru Jadi dalam paragraf pertama Kalian akan mengetahui Bahwa Bapak Rahman Saleh adalah seorang kepala sekolah Dan bekerja di SD Johar Baru Artinya dalam paragraf satu tersebut Kalian sudah memahami bagaimana gambaran atau deskripsi dari orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan di sekolah Sudah paham? Oke Kita lanjutkan dengan paragraf yang kedua Number two This is Mr. Andy Darwina He is a teacher He teaches at SD Bawakareng 2 This is Mr. Andy Darwina Ini adalah Bapak Andy Darwina He is a teacher Dia adalah seorang guru He teaches at SD Bawakareng 2 Dia mengajar di SD Bawakareng 2 Jadi kesimpulannya adalah Bahwa Bapak Andy Darwina adalah seorang guru Dan dia mengajar di SD Bawakareng 2 Kemudian lanjutkan dengan paragraf yang ketiga This is Mr. Santosa He is a school janitor He takes care of school building and its staff This is Mr. Santosa Ini adalah Bapak Santosa He is a school janitor Dia adalah seorang penjaga sekolah atau tukang bersih Bersih He takes care of school building and its staff Dia menjaga atau merawat gedung sekolah dan perlengkapannya Jadi Bapak Santosa adalah seorang penjaga sekolah Yang tugasnya adalah menjaga atau mengawasi gedung sekolah Beserta perlengkapannya Yang keempat Number 4 This is Miss Haryani She is a school counselor She helps students with problems This is Miss Haryani Ini adalah Ibu Haryani She is a school counselor Dia adalah seorang guru BP atau guru bimbingan penyeluhan She helps students with problems Dia menolong atau membantu siswa-siswa yang bermasalah Jadi Ibu Haryani ini adalah seorang guru BP Yang tugasnya membantu siswa-siswa ketika mereka memiliki masalah di sekolah Paragraf yang kelima Coba perhatikan baik-baik perbedaan antara paragraf kelima dan paragraf yang sebelumnya Ibu baca dulu ya These are Mr. Rahardian and Mr. Salman They are school guards They watch the school These are Ini adalah Mr. Rahardian and Mr. Salman Ini adalah Bapak Rahardian dan Bapak Salman Nah kata tunjuknya tidak menggunakan kata ini This is ini Tapi these are Mengapa? Karena these are ini merupakan atau menunjukkan jamak Lebih dari satu Betul? Coba perhatikan baik-baik Kalau this is digunakan untuk tunggal atau singular Berarti orangnya, bendanya satu Ya Artinya tetap ini Contoh This is Mr. Salman Ini adalah Bapak Salman This is a pen Ini adalah sebuah pulpen Nah This disini menunjukkan kata tunjuk ini Tapi bendanya orangnya adalah satu Ya Paham maksud bun ya? Jadi kita harus bisa membedakan ya Antara this is dan these are Oke Lanjut Yang ke enam atau number six These are Nirina and Leonie These are Nirina and Leonie Ini adalah Nirina dan Leonie They are students Mereka adalah siswa-siswa Ya They are students Mereka adalah siswa-siswa Kenapa pakai they? Karena orangnya lebih dari satu Maka to be-nya atau kata bantu kata kerjanya adalah are Ya They are Tidak mungkin They is Ya Karena orangnya adalah lebih dari satu Kemudian They learn many things They learn many things Mereka belajar banyak hal Oke Jadi Yang berhubungan dengan sekolah kali ini adalah siapa? Siswa Siapa siswanya? Yaitu Nirina dan Leonie Sekarang kita lanjutkan dengan paragraf yang ketujuh Ya Number seven These are Rivaldo and Brian They are boys scots They practice many things These are Rivaldo and Brian Mereka adalah Rivaldo dan Brian Mengapa tidak menyebutkan dengan kata tunjuk This is Karena orangnya lebih dari satu Jadi tidak boleh this is Ya Karena pengertian this is itu menunjukkan bahwa Orang tersebut adalah tunggal atau singular Boleh kita ubah menjadi this is Contoh This is Rivaldo This is Brian Nah Tapi kalau misalkan dijadikan satu These are Rivaldo and Brian They are boys scots Mereka adalah pramuka laki-laki They practice many things Mereka berlatih banyak hal Jadi kesimpulannya adalah Dalam buku bacaan tadi Atau teks bacaan tadi Kita mempelajari gambaran atau deskripsi Dari berbagai macam orang atau pekerjaan Yang berada di sekolah Ibu harap kamu paham Inti daripada pembelajaran kita mengenai reading Oke Baik Kita lanjutkan Dengan materi berikutnya Yaitu Writing After we study about reading Let's jump into writing Apa itu writing? Writing adalah Menulis Nah sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai writing Silahkan kalian buka buku paketnya Halaman 27 Sudah? Nah Di dalam halaman 27 tersebut Kalian akan melihat Dua paragraf Yang menceritakan tentang Orang-orang atau pekerjaan Yang berkaitan dengan Sekolah Contohnya adalah Paragraf yang pertama Yaitu Miss Ajiza Coba kalian simak dan dengarkan ibu baik-baik ya First paragraph This is Miss Ajiza She is a teacher She teach English She is very creative She has many toys and pictures To teach English She handles the class with fun She also plays some games in class Sometimes She gives us easy English songs Oke Terjemahannya sebagai berikut This is Miss Ajiza Ini adalah bu Ajiza She is a teacher Dia adalah seorang guru She teach English Dia mengajar bahasa Inggris She is very creative Dia itu sangat kreatif She has many toys and pictures To teach English Dia memiliki beberapa macam mainan Dan gambar-gambar untuk mengajar bahasa Inggris She handles the class with fun Dia mengelola kelas dengan baik Dengan menyenangkan She also plays some games in class Dia juga memberikan beberapa games di dalam kelas Sometimes, kadang-kadang She gives us easy English songs Dia memberikan kami Lagu bahasa Inggris yang muda Itu adalah cerita mengenai Ibu Ajiza Jadi ketika kalian mempelajari tentang writing Diharapkan kalian bisa menceritakan Seseorang yang berhubungan dengan sekolah Contohnya adalah siswa Apa yang dilakukan siswa di sekolah? Bagaimana keadaan siswa di sekolah? Apa kegiatan yang ada di sekolah? Bisa seperti itu Bagaimana kalian bisa menggambarkan Bagaimana cara kalian menuliskan Sebuah kisah pendek Yang berkaitan dengan sekolah Atau orang-orang yang berhubungan dengan sekolah? Insya Allah Dengan berakhirnya pembahasan tentang reading and writing Maka kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Silahkan dicatat kesimpulannya di buku tulis Dan kerjakan evaluasi berikut ini Okay, my beloved students Thank you very much for your attention Don't forget to study at home Do your assignments Try to read text well with pronunciation And try to write a simple program Before we close our program Let's recite Alhamdulillah together Alhamdulillah Bi Rabbil Alamin Bilahi Taufiq wa Gidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh